Untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 realisasi pendapatan negara berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN yaitu 102,5 persen. Realisasi pendapatan negara tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau tumbuh sebesar 16,6 persen. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 yang mencapai 7,1 persen. Penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak, kepabeanan, dan cukai mencapai Rp1.521 triliun yang turut menopang peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 11,5 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang sebesar 10,7 persen. Tetapi pekerjaan rumah masih berlanjut, pendapatan pajak masih dalam status shortfall. Untuk itu hari ini akan kita bahas satu dekade shortfall pajak bersama Skuakbok CNBC Indonesia. Dan sepanjang tahun 2018 penerimaan pajak mencapai, ini penerimaan pajak saja tidak termasuk kepabeanan dan cukai, itu Rp1.315,9 triliun di sini. Dan tumbuhnya 14,3 persen apabila dihitung dengan kebijakan tax amnesty kemarin, maka berada di angka 15,5 persen. Di mana capaian pertumbuhan di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak ini selain didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi terutama yang bersumber dari kegiatan konsumsi dan perdagangan internasional, juga didukung oleh berbagai program seperti meningkatnya basis pajak setelah amnesty pajak, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif. Tetapi pencapaian ini masih belum mencapai target dan sudah terjadi selama 1 dekade bahkan lebih. Dan berikut data shortfall pajak yang Anda dapat lihat di sini sepanjang 1 dekade pendapatan tahun 2018 Rp1.315,9 triliun. Kemudian sepanjang 1 dekade di sini dimulai dari tahun 2008 bahkan lebih dari 1 dekade. Di sini shortfallnya berada saat ini di rentan Rp108,1 triliun. Ini adalah persentase pendapatannya yaitu Rp92,4. Kemudian beberapa informasi tambahan juga menunjukkan angka ini kemudian pencapaiannya naik menjadi Rp94,1 setelah direvisi. Dan mari kita lihat komponen selanjutnya di sini dimana komponen pendapatan pajak tahun 2018. Dapat Anda perhatikan di sini ada ini kita dapat bagi ya ini adalah jumlah totalnya yang terdiri dari PBB dan pajak lain-lain. Kemudian PPN dan PPNBM, non-MIGAS pendapatan dari MIGAS kemudian dari pajak, dari pajak penghasilan di sini. Nah dimana beberapa mengalami pertumbuhan, semuanya mengalami pertumbuhan tetapi beberapa tidak mencapai targetnya yang sudah ditentukan. Ini adalah angka realisasinya yang bar yang sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan adalah targetnya untuk APBN 2018 di sini. Dimana untuk dapat kita lihat untuk pajak penghasilan sendiri ditargetkan di angka 855,13 tetapi untuk realisasinya berada di angka Rp751,49 triliun di sini. Mari kita lihat pada slide yang selanjutnya kemudian inilah apabila kita lihat lebih dalam ya dari sisi sektoral dimana pendapatan pajak sektoral di sini didukung oleh pertumbuhan dari semua sektor cuman kembali lagi belum mampu melebihi beberapa sektor di sini belum mampu melebihi pertumbuhan di tahun 2017. Dapat kita lihat contohnya adalah industri pengolahan di sini, perdagangan kemudian jasa keuangan melebihi target dari 2017. Kemudian konstruksi dan real estate dan pertambangan di sini yang juga sama seperti sektor perdagangan yang melebihi pendapatan ya dari tahun 2017 saat ini menguat di 51, bertumbuh maksud kami di 51,15% dan pertambangan ini khususnya bertumbuh melebihi tahun 2017 karena adanya apresiasi dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di tahun 2018. Dan mari kita lihat pada slide yang terakhir ini apabila kita membandingkan tax ratio Indonesia dengan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Ini kita lihat di Singapura di tahun 2018 ini masih proyeksi berada di angka 14,83% kemudian di Filipina sendiri 14,24% di tahun 2017 tapi di tahun 2018 berada di 17% di sini di atas 15% karena menurut IMF Indonesia sendiri seharusnya punya potensi bisa menyentuh angka 15% dengan kondisi ekonomi dan dengan berbagai hal yang dimiliki potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi di tahun 2018 pertumbuhan daripada tax ratio Indonesia berada di angka 11,5% di sini dan tentu kita masih memiliki pertanyaan, beberapa pertanyaan kalau IMF mengatakan kita bisa mencapai 15% mungkin kita gak jauh-jauh dulu ke pernyataan dan hitungan dari IMF kita kembali ke dalam negeri dan kita bertanya kira-kira target di tahun 2019 yang ditargetkan pendapatan pajak sekitar Rp1.570 triliun apakah realistis?